Khususnya PKK, kami mempunyai program yang namanya Desa Model di seluruh LID, dan kami kemasnya itu memberantas, bukan hanya memberantas stunting dengan gizi buruknya, dan juga kami ada yang namanya perputaran ekonomi di situ. Pemirsa Yang Budiman, di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Ketua Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Laiskodat, didampingi Maria Francisca Jobo, melakukan kegiatan diskusi bersama wartawan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 bertempat di Gedung Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, Juli Laiskodat menyampaikan banyak hal terkait program yang telah dilakukan Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur. Menurut Juli Laiskodat, selama ini Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur telah banyak melakukan berbagai macam terobosan dan inovasi untuk mengangkat hasil karya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang tenun dan olahan pangan lokal. Seperti apa penjelasan Ketua Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur ikuti yang berikut ini? Kami mempunyai program yang namanya Desa Model, seluruh NIT, dan kami kemasnya itu memberantas, bukan hanya memberantas stunting dengan gizi buruknya, dan juga kami ada yang namanya perputaran ekonomi di situ yang ada kelompok-kelompok, yang mana membuat banyak hal seperti tenun dengan jendera mata dan lain-lainnya, dan kuliner yang ada bukan hanya bangkit secara gizi dengan gizi buruknya, tetapi juga ada perputaran ekonomi. Jadi Desa Model itu, PKK kami mendapat poin indeks kebetulan lumayan tinggi, termasuk menyumbangsi untuk Provinsi NTT hampir 2.000 poin yang kami menyumbangsi, dan juga kalau PKK Provinsi NTT kami mendapatkan ISO di tanggal 12 Agustus bulan lalu, dan untuk Dekranasda kami mendapatkan ISO 9001-2015, itu di tanggal 26 September. Dan kalau Dekranasda sendiri, hasil buahnya ISO itu program kami adalah lebih membina, bukan hanya membina secara UMKM, tetapi kami juga ada memfasilitasi UMKM sehingga mendapat standar produk-produk itu yang baik. Dan kalau Dekranasda sendiri, kami mempunyai hampir sekitar 200-an, selama belum setahun kami mempunyai binaan UMKM yang terlibat. Dan saya dan Ibu Wakil pada saat kami datang ke NTT, kami tahu persis bahwa kita ini potensi sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur, hanya mungkin cara bekerjanya tidak ada sistem. Makanya kami ini mentargetkan diri untuk, dan kebetulan itu adalah menjadi salah satu program Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, adalah semua dinas itu harus mengikuti standar ISO 9001-2015. Dan PKK dengan Dekranasda kami mendaftarkan diri untuk kami bisa ikut standar itu, sehingga sistemnya terbangun, sehingga pada saat kami sudah tidak menjabat lagi, sistem itu sudah bisa dipakai dengan replikasi terus. Dan ya puji Tuhan bersyukur sekali, mungkin di seluruh Indonesia, saya tidak tahu berapa PKK dengan Dekranasda provinsi yang sudah ISO, tetapi puji Tuhan kami PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Dekranasda yang Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mendapatkan sertifikat dan lulus ISO 9001-2015. Covid itu kami bukan hanya masker, maskernya pun kami memakai masker tenung, kami bagikan itu yang membuat masker tenungnya itu adalah UMKM, pecah, supaya apa? Bukan hanya tutup masker penyelamatan nyawa, tetapi penyelamatan ekonomi pun perputusan yang dapat. Nah, sama juga alat cuci tangan, yang tanpa sentuh itu, daripada saya beli dari Jawa uangnya ke Jawa, lebih baik saya beli di sini. Kalau nilainya itu, sekarang kami lagi pesan terus, kemarin sempat kami pesan 110 tahap pertama, tahap pertama 110, ini kami akan pesan tahap kedua. Untuk dibalikan ke desa model. Kalau yang kemarin 110 ke desa model, di SD-nya, SMP, desa dan PAUD, tetapi kalau yang berikut itu, di luar dari desa model yang kami lakukan. Saya enggak ngomong detail, karena terlalu banyak. Kalau detail terlalu banyak. Di sana kuliniannya kopi segala. Ini adalah garam potensi garam kita. Ini adalah dibuat dari garam. Potensi garam kita kan sangat luar biasa. Enggak salah satu ini. Ini saya pakai produknya ini. Jadi kalau ini sabun-sabun dari kelo, dan segala macam. Kalau kita ini di-brin ini rata-rata sudah produk healernya ya. Di healernya. Terima kasih. Terima kasih.